Intro Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh menggelar pertemuan dengan tim Kementerian Kesehatan untuk koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan dan menekan penyebaran COVID-19 di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas penanggulangan terkait virus corona. Pertemuan itu digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu 14 Oktober 2020. Staff khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Maria Mubarika, menyebutkan pihaknya mendukung penuh langkah dan upai pemerintah Aceh selama ini dalam menekan sekecil mungkin berkembangnya COVID-19 di bumi selambi Mekah. Kata Maria, Aceh menjadi salah satu provinsi yang mereka beri perhatian khusus di luar 10 provinsi lainnya dalam penanganan COVID-19. Ia mengatakan, Satgas COVID-19 Pusat akan terus melakukan upaya-upaya penguatan penanganan virus corona hingga laju penyebaran COVID-19 di Aceh dapat terus lebih mengecil. Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irian Shah pun menyambut baik dan mendukung penuh upaya Kemenkes membantu penanganan COVID-19 di Aceh. Pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah tersebut. Nova menyebutkan, langkah penanggulangan COVID-19 telah dilakukan pihaknya sejak dihulu, di mana upaya penanganan sudah diterapkan semenjak virus corona masih merebak di Cina. Semenjak virus masih di Wuhan, pemerintah Aceh telah melakukan langkah antisipatif dan mengevakuasi warganya yang berada di sana. Pemerintah memastikan agar tidak ada warga Aceh yang terpapar. Selain itu, kata Nova, saat awal merebaknya virus di Aceh, pihaknya bersama Forkopimda juga langsung melakukan langkah strategis, yaitu dengan menerapkan jam malam guna memperkecil pergerakan dan perkumpulan masa. Kebijakan tersebut terbukti mampu menghalau penyebaran virus corona di Aceh pada saat itu. Nova menambahkan, penanggulangan COVID-19 di Aceh harus dilakukan secara kolaboratif. Dalam situasi darurat seperti ini, kerjasama dan saling membantu dari semua pihak amat dibutuhkan. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, Takwaluah, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.